Jauh mulut Dan kekuatan Rasul Kita keringetan apakah gak? Keringetan gak? Keringetan Nabi Muhammad pun seorang manusia biasa bu Beliau juga keringetan Keringet Nabi Wangi bau minyak kasturi bang Padahal waktu itu belum zaman parfum Dan Nabi gak pernah pakai parfum Keringet Nabi Keringet Nabi Keringet kita Ya udah rasain aja masing-masing Apa yang pakai dibacain disini Basyarun Lakang Basyarun Manusia utuh Cuma bukan manusia pada umumnya Contoh lain Contoh lain Kita seorang seorang manusia biasa Kita beludah apakah gak? Beludah apa gak? Beludah Nabi juga manusia biasa bang Nabi juga beludah Beludah Nabi Obat Ludah Nabi Obat Ludah Nabi Obat Bencaya di milangin Mereka ketawa aja Bener-bener Senyum Ya udah silahkan bersihin Dibersihin gua Bokongan Sedin Abu Bakar Dibersihin gua Rosak 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 Lagi enak-enak bersihin gua Tangan Sedin Abu Bakar Kapan digigit kalah jungking Digigit kalah jungking loh Cepat Cepat Kaget Saya di Nabi Bakar Kaget Saya di Nabi Bakar Kaget Dibigit kalah jungking Kaget Saya di Nabi Bakar Cuma Perih Merah Mengkah Dibigit kalah jungking Kali jembing Arab lagi Dia kan emang Kejadian jadi Arab Kalau kejadian jadi Mampang Kalah jangan Mampang Namanya Ditahan Sedin Abu Bakar Sudah selesai Ya Rasulullah Silahkan masuk Masuk Nabi Berdua Sedin Abu Bakar Karena kecapaian Nabi Kepulesan Tidur Ini Sedin Abu Bakar Rupanya Kegah kuat Tahan sakitnya Dalam riwayat Disebutkan Sampai menetes Air mata Sedin Abu Bakar Jatuh Mengenai Pipi baginda Nabi Yang ketika itu Sedang tertidur Di pahas Sedin Abu Bakar Ketetesan Air mata Nabi kaget Bangun Nabi Nanya kepada Sedin Abu Bakar Ya Abu Bakar Lebih Ya Rasulullah Mabalukah Ya Abu Bakar Susah Pakai Arab Susah Pakai bahasa Kini aja Masa Mampang Itu Kenapa Abu Bakar Baga Ngapang Ngapang Nabi Bener Ngapang Ngapang Sedih Lo tinggalin Keluarga di Mekah Oh kaget Nabi Sedih Lo tinggalin Harta benda Yang puluhan tahun Kau cari di kota Mekah Kaget Nabi Enggak Beneran Kaget Sedih Sedih Kau tinggalkan Sanak Family Yang kau cintai Di kota Mekah Udah dibilang Kaget Nabi Kaget Terus Kenapa Kamu nangis Tangan Kegijit Kegijit Kala Jengking Kenapa Nabi Nabi Tadi Saya gak ingin Merepotkan Engkau Ya Rasulullah Allah Tangan Udah Dikigit Kala Jengking Sekalipun Masih Ditahan Karena gak Ngerepotin Nabi Itu Zaman Sahabat Kita Baru Keantuk Batu Udah Nangis Itu Tangan Dikigit Kala Jengking Masih Ditahan Bang Rasulullah Tersenyum Sini Tangan Ngamu Repotin Apa Sini Tangannya Diambil Tangannya Nabi Nabi Mereka Baca Bismillah Doang Bismillah 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 Diludah Sembuh Ringkas Saat Itu Juga Luda Nabi Luda Nabi Luda Kita Makin Mengingkak Bang Lat Lat Tahan Nus Lepas Kebanyakan Kita Pengen Nyari Keramat Tempelan Doang Bang Sekarang Apa Kata Nabi Bisa Kita Bisa Tentu Kenapa Karena Ada Riwayat Menyatakan Man Mankor Bismillah 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 Irrahman Irrahim Siapa Aja Yang Baca Bismillah Irrahman Irrahim Kemudian Dia Lewat Di Atas Air Beku Itu Air Orang Baca Bismillah Bisa Ngambang Bang Jalan Di Atas Air Cuma Potongan Orang Bagaimana Yang Baca Ya Potongan Kita Baca Bismillah Seribu Kali Lewat Di Atas Kali Ngambang Juga Cuma Kanyut Ngambang Juga Cuma Kanyut Bacaan Mas Bacaan Kobot Yang Beda Kobot Kita Kebanyakan Kita Berat Sama Dosa Jadi Bacaan Gagak Ngaruh Ada Lagi Teman Saya Nanya Kenapa Bang Itu Nabi Ibrahim Itu Bisa Kebal Aku Lantaran Ayat Ini Kalian Lantaran Ayat Ini Kali Nabi Ibrahim Bisa Kebal Api Saya Ketawa Baca Ayat Itu 100 Kali Bang Nyembrung Ke Api Legeseng 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 Besama Bukot Yang Beda Ditangankan Kereguan Sedemikian Rupa Kita Kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Assalamuala 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 Saya mau tanya nih Yang hadir disini Semua yang hadir disini Pada cinta Amin Nabi Apakah Tidak Tidak Orang Katanya cinta 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 Nggak Nabi 76 Cinta Nggak Tempat Yang Ibu Abang Abang Saya Duduk Ini Nanti Bakal Tershid Bahwa Kita Semua Yang Duduk Pada Malam Hari Cinta Amin Amin Cuma Saya Mau bilang Cinta Bukan Sembarang Bisa Bilang Cinta Bang Nggak Bisa Kita Sembarang Cinta Orang Cinta Ada Tandanya Orang Cinta Ada Tanda Apa Tanda Tanda Orang Cinta Pertama Tanda Tanda Orang Cinta Yang Pertama Orang Cinta Itu Biasanya Banyak Nyebut Orang Cinta Banyak Nyebutin Apa Yang Dicintain Bener Apakah Gak Bener Adik 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 Saya Lagi Pengen 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 Sepeda Yang Diomongin Mas Sepeda Bang Anak Kita Bener Nggak Adik Adik Kita Lagi Demen Lagi Demen Lagi Perempuan Yang Diomongin Perempuan Mulu Paijo Datuk Cinta Tukinem Yang Tersebutin Tukinem Mulu Bang Lagi Tidur Raju Masih Bisa Ngo 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 Kenapa Mereka Kayak Itu Cinta Orang Cinta Lebanyak Nyebut Tadi Abang Abang Sendiri Yang Bilang Kita Cinta Menabi Bener Apa Nggak Banyak Sebut Baginda Rasulullah Sallallahu Sallallahu Bagaimana Cara Menyebut Baginda Memperbanyak Sallallahu Berapa Kali Sebanyak Banyak Yang Kita Mampu Sepuluh Boleh Seratus Hebat Seribu Mantap Makin Banyak Makin Bagus Sallallahu Itu Jih Sallallahu Ini kan Ada yang Bidah Sekarang Eh Kata Siapa Sallallahu Bidah Menurut Al-Habib Abdullah Bin Alawi Bin Al-Hajjad Sohib Ratib Itu Dalam Satu Riwayat Kitab Beliau Disebutkan Seluruh Solawat Yang Ada Di Permukaan Bumi Ini Sudah Dihadapkan Langsung Dibacakan Langsung Dihadapan Baginda Nabi Dan Semua Diterima Jadi Saya Mau Bilang Disini Berdasarkan Sanat Keguruan Solawat Gak Ada Yang Bidah Semua Solawat Bagus Yaudah Kalau Emang Solawat Bagus Saya Apalnya Solawat Kamilah Boleh Baca Solawat Kamilah Boleh Baca Solawat Kamilah Apalkan Solawat Kamilah Allahumma Salli Salatan Kamilah Baca Baca Seratus Jangan Banyak Banyak J Solawat Kamilah Kalau Seratus Kepanjangan J Ada Yang Pendek Bumur Seratus J Ada Yang Pendek Oh Ada Tenang Solawat Kapan Banyak Apa Yang Pendek Solawat Fatih Kan Pendek Solawat Fatih Bener Gak Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih Lima Muzliq Wal Khatim Lima Saraq Nasir Al-Hakki Bilham Wal Hadila Suratikal Mustafi Wa Al-Alihi Masih Panjang Juga Kesiangan Kalau Salawatan Seratus Terus Ada Yang Pendek Oh Ada Tenang Salawat Banyak Ada Yang Pendek Salawat TK Allahumma Salli Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Baca Bang Seratus Kali Jangan Banyak Banyak Seratus Kali Juga Gak Perluk Kes Lah Dilising Boleh Lah Dicicil Boleh Dan Kehebatan Salawat Serius Boleh Santai Dilaguin Salawat Gak Apa Kata Siapa Salawat Gak Boleh Dilaguin Boleh Salawat Dilaguin Emak Emak Saya Nih Lagi Mau Nidurin Anaknya Mau Ngembun Cucunya Bacain Salawat Kapan Enak Banget Dibacain Salawat Bener gak Allahumma Salli Wasallim Ala Sayyidina Adedama Alhamdulillah Dapat juga kesempatan minum Ayo bagaimana aja bang namanya akal Lah betawi Sari aja orang apalagi kau Orang cinta banyak jibut Orang cinta Ya aus bang Iseng mot Aus banget rejeki gitu ya Ya aus Abang aja nyenggir Kering Apalagi Gua teriak Iseng banget Ini kayak susu Kagak ada susu Air putih buruk Ikan rame pun Canda Bapak-bapak dan ibu-ibu Serta adik-adik Sekalian Para calon penghuni Surga Yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Tuh Orang cinta Biasanya banyak jibut Yang kedua Yang kedua Orang cinta Biasanya nyontoh bang Orang cinta biasanya Nyontoh Adik-adik saya nih Yang kecil Habis nonton film Man of Steel Film Superman Wih dia mau pengen jadi Superman bang Sarung digubutin di leher Jalan tangan ke atas Lah kagak kemana-mana enggak Kagak terbang kagak bang Cuman karena mereka cinta Mereka nyontoh Adik-adik saya yang perempuan tuh Lagi demen sama film India Mahaburata Sama sarukan Wah kagak boleh melihat pohon Air hujan sama tiang Hah Poknya nyender aja mau nyanyi Kenapa mereka kayak begitu Karena cinta Orang cinta Biasanya nyontoh Loh tadi kan kita bilang Kita cinta sama baginda Nabi Bener gak Contoh dong baginda Nabi Bagaimana cara mencontoh baginda Nabi Menjalankan dan menghidupkan sunnah-sunnahnya Siapa yang menghidupkan sunnahku maka golonganku Dan barang siapa yang tidak menghidupkan sunnahku Bukan dari golonganku Menurut baginda Nabi Ada berapa sunnah Nabi? Ada dua Ada sunnah ubudiyah Ada sunnah muamalah Ubudiyah yang bersifat ibadah Solat sunnah kobliyah bakdiyah Itu sunnah Solat tahajud Sunnah Wah ji Saya pengen nambahin amalan saya ji Pakai apa? Pakai solat sunnah Apa yang bagus ya? Ha Solat sunnah kobliyah bakdiyah aja dulu bang Jangan pakai ribet-ribet kobliyah bakdiyah dulu dah Setelah dan sebelum solat fardu Kalau kobliyah bakdiyah itu alhamdulillah rutin ji Saya jadikan rutinan Terus Cuman rasanya ada yang kurang nih ji Apaan nih ji ya? Solat apa lagi ya? Tambahin dah Solat Tahajud Solat tahajud bang Ya bu ya Sepertiga malam terakhir bangun Ya bu Suami ibu kan sering bangun tengah malam kan? Ngapain? Bu Laki ibu menyusahin malaikat Malaikat dah siap-siap ngambil buku catatan Bu Mau tahajud kali nih Lakan jilo wang Ya bu Malaikat aja dibohongin Apalagi ibu Ya alhamdulillah lah tahajud juga mudah Mulai rutin terus Tapi kayaknya masa dia kurang Tambahin lagi Kalau gitu bang Apa? Duhat Duhat sebaik-baiknya dalam riwayat para ulama Menyatakan 12 rokaat 12 rokaat Kalau suami istri kerjasama Suami 6 Istri 6 Boleh Lai ibadah itu boleh kerjasama bang Emang nyontek Boleh kerjasama Lai ibadah juga boleh Di solat Tuhan juga udah Dalamkan solat Berapa banyak yang ini Kita malu kalau ucapin salam Yang kita bangga Bagaimana cara menggunting kuku Tapi juga ada ibadah yang menyatakan baginda Rasulullah itu menggunting kuku dimulai dari jempol kiri ditutup di jempol kanan urutan Jempol 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 Apa ini? Dari tengah terus sampai ditutup jempol kanan Kalau gunting kuku kakinya bagaimana Nabi? Gunting kuku menurut sunnah Nabi dari kiri dari kanan ke kiri Ayo Berapa banyak dari kita yang melaksanakan sunnah-sunnah itu? Ma kalau gunting kuku anaknya bagaimana ma? Ayo Kita hidupkan kembali sunnah Nabi Sesuai tadi yang abang-abang pada omongin Bahwa kita semua cinta sama baginda Nabi besar Muhammad Salam Allah Itu yang kedua Terakhir yang ketiga Pasal mereka itu kalau dua itu sudah berhasil Masuk ke pasal yang ketiga Apa? Ditanamkan keraguan kepada baginda Kepada kesucian Al-Quranul Karim Dan ini pun sudah mulai terjadi bang Ini pun sudah mulai terjadi Musuh kita yang sesungguhnya itu bukan apa-apa bang Tapi liberal dan sekular Kenapa? Mereka bisa nyaruh sebagai ahlus sunnah wal jamaah Tapi mereka liberal Bahkan mereka sudah berani ngomong Quran sekarang 80% itu ciptaan manusia Mereka tanamkan paham kepada Islam Nusantara Tidak ada Islam Nusantara Dimana-mana Islam itu rahmatan dan alamin Bukan Islam Nusantara Nah kalau Islam Nusantara Nanti Singapura ngiri sama Malaysia Bikin Islam Melayu Di Amerika sama Inggris Orang Islam sana ngiri lagi Bikin Islam Internasional Nah dikotak-kotakin kita lama-lama Islam ini sudah jelas dari Allah Islam sebagai agama yang merahmatan dan alamin Selesai Ditanamkan keraguan kepada kesucian Al-Quranul Karim Satu contoh nih Satu contoh sekali lagi Saya mau ngasih contoh Abang-abang saya masih ingat gak? Dulu ibu-ibu nih Dalam ngaji Quran Belajar ngaji Metodenya apa? Masih ingat gak? Masih ingat gak? Kalau saya bang dulu lagi kecil Ngaji pertama dari hija'iyah Dari belajar hija'iyah Sudah lancar Masuk metode imlah Ngejain huruf satu demi satu Ibu begitu gak? Ngejain huruf ya? Saya ingat banget tuh ngejain huruf Belajaran mengkong saya Untuk ngejain kalimat bismillah doang Dua minggu bang Kalimat bismillah kita ejain satu-satu Itu dua minggu saya belajarnya Bakasro bi sin mati Min kasro mi dis mi Dua minggu Min fatah mata fatah tak lam da pen lu Mata lu Bak fatah bak bak fatah bak lam da pen lu Bak balu Dua minggu Bocah-bocah kita sekarang ngaji metodenya apa? Ikhra' Oke Tapi maaf Maaf sekali maaf Saya gak bilang ikhra' jelek Tidak Saya gak bilang ikhra' jelek Cuma tanpa kita sadarin Dua huruf hija'iyah dalam ikhra' sudah gak ada Hamzah Lam Alif Bocah kita udah gak ngerti huruf Hamzah Lam Alif Huruf-huruf yang namanya mat asli Di ikhra' gak dipelajari Tajwid Di ikhra' gak belajar tajwid Padahal mau belajar orang Setelah pengenalan huruf hija'iyah Baru belajar tajwid Belajar imlah dulu Imlah sudah bisa Masuk tajwid Tajwid sudah bisa Masuk tahsin Tahsin sudah bisa Masuk makhrojul huruf Pemasehan bahasa Pasohah Dari situ bisa Baru Sudah jelas dalam Al-Quran Waradil Qur'ana Tartila Baca Qur'an itu yang tartil Tartil itu artinya Baik secara makhrojul huruf Secara pasohah Dan secara tajwid Berapa banyak sekarang dari kita Ada satu di satu Ilmu-ilmu tajwid sudah gak kenal Idhum ada berapa Ikhra' itu apa Izhar' itu apa Mat ada berapa Apa yang disebut dengan Mat asli Apa itu idhum mimik Tidak ada yang tahu Satu demi satu sudah mulai hilang Ilmu-Toran Ya Ayo Jangan sekali lagi Sekali lagi Saya ungkapnya gini Karena bentuk keresahan saya Kenapa Orang alim saat ini Sudah mulai langkah Kalau generasi guru-guru kita Ini beliau-beliau ini Ini beliau menggekrasi aman Lampung hijau pasti Kenapa Zaman beliau ini Orang soleh masih banyak Beliau masih ngalamin Zaman mu'alim syafi'i Bahkan Habib Ali Allah ya kan Nah zaman kita Orang alim sudah mulai diangkati Yang mereka Bercermin kepada Model-model orang yang Kaya saya Yang nyaris Gak pernah punya ilmu Dan gak punya adat Bercermin kepada Cermin yang Kotor Mau jadi apa Nasib Islam Diakan yang datang ini Ingat buat adik-adik saya Generasi-generasi muda Bagaimana Islam Di Mampang ini Sepuluh Dua puluh Bahkan seratus tahun Yang akan datang Bukan dipundang guru-guru kita Tapi dipundang kalian Islam masih ada Abang-abang Bahwa Allah Tidak akan mencabut Islam dari dunia Pasti Pasti Tapi ingat Gak ada satu pun Janji Allah Islam masih bakal Tetap ada di Mampang ini Selama Anak-anak mudanya Tidak mau belajar Agama secara Kafah Ya Ayo Kita jagain Adik-adik saya Hadirkan kembali Majlis-majlis talib Ibu-ibu Kalau menghadiri Majlis talib Ajang anak-anak ibu Kalau kagak mau Siren Siren Islam itu Harus tegas Untuk belajar agama Diperlukan Ketegasan Bukan kegalakan Tegas Dibuat di masjid Kita ini juga Buat abang-abang saya Pengurus masjid Kalau ada bocah-bocah Kita pada bercanda Di masjid Biarin bang Jangan dilarang Kenapa? Biarin emang Waktunya mereka Untuk bercanda Jangan dilarang Ntar kalau di galeng Kita main Akhirnya mereka Malah jadi komko Di pinggir jalan Bercandanya Kagak seneng lagi Masuk masjid Repot kita nanti Oh ji Kalau ada bocah kan Kagak khusuh Khusuh Atau tidak Kita itu Allah yang nilai bang Tapi biasakan Adik-adik saya ini Untuk masuk masjid Mau mereka Bercanda Bilangin baik-baik Jangan dimarahin Biarkan mereka Dari kecil Biasa main di masjid Jangan sampai Kita menemelin Adik-adik saya Karena mereka Masih menimbulkan trauma Akhirnya Mereka malas Masuk masjid Mereka malas Mengadu Majlis-majlis Itu efek samping Ayo Bapak-bapak dan ibu-ibu Jaga anak-anak kita Kesimpulannya apa Intan yang paling mahal Mutiara yang paling berharga Itu iman Jaga iman kita masing-masing Masing-masing dan baik-baik Wariskan kepada anak dan cucu kita Nilai-nilai keimanan kita Ingat Dengan iman kita hidup Untuk iman kita berjuang Dan dalam iman Kita bisa berharap Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mungkin Walaupun Ya gak sebentar juga sih Alhamdulillah Mungkin Mudah-mudahan Sedikit yang saya bicarakan ini Dapat bermanfaat Khususnya untuk diri saya Yang bodoh ini Terakhir yang sama-sama kita baca suratul Fatihah Kita tunjukkan kepada orang tua kita Guru-guru kita Keluarga Sahabat dan kerabat kita Yang terlebih dahulu Mendahulukan kita Khusus Mani cita ma'ah Nabi sababihim Al-wali Kihai jizid Udin hemzid Mudah-mudahan Wasilah Fatihah Allah lapangkan Kubur beliau-beliau Allah jadikan kubur beliau-beliau Sebagai taman dari taman sorga Yang kedua untuk kita semua Untuk orang tua kita Guru-guru kita Keluarga sahabat dan kerabat kita Yang pada malam hari ini Sedang kurang sehat Mudah-mudahan Wasilah Fatihah Allah angkat segala penyakitnya Allah sembuhkan Seperti sedia kalah Yang ketiga untuk kita semua Yang hadir pada majlis ilmu Malam hari ini Majlis ilmu A'i majlis yustajabu fihi doa Majlis tempat diangkatnya doa Mudah-mudahan Wasilah Fatihah Yang sedang ada hajat Allah qawbul hajatnya Allah gampangkan urusannya Allah luaskan segala rizkinya Al-Fatiha 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 Kalau ada kalimat-kalimat yang salah Dan kasar Itu mutlak datangnya Dari mulut saya yang bodoh ini Mohon dibukakan pintu ridot Dan pintu maaf Yang sebesar-besarnya Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habibi, 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 ya nubil ayin